Bikin cendol ala cimehong tapi gak pake mehong Nah disini siapa nih yang masih penarasaran cendol ala cimehong tapi belum keturutan Kita bikin sendiri aja yuk tapi yang versi low budget alias murja Walaupun murja dijamin ini rasanya gak kalah enak sama cendolnya cimehong ya Yuk kita bikin sama-sama aja yuk Sama disini aku udah siapkan 10 lembar daun pandan Tambahkan 200 ml air kemudian ini akan kita haluskan Nah kalau temen-temen mau bisa tambahkan daun suji ya Biar warnanya itu makin cantik Dan rasanya juga makin enak Untuk menghaluskan disini aku memakai blender set dari Idealife Nah kalau udah halus seperti ini lanjut ini kita saring Nah ini kita saring kayak gini ya kita peras-peras Kita ambil saringnya tambahkan 500 ml air Jadi total air yang kita gunakan disini 700 ml ya Lanjut ini kita tambahkan 1 bungkus nutrician de plain Kemudian tambahkan 7 sendok makan tepung beras, sejuk kumput garam Dan ini kita aduk rata Kalau temen-temen mau disaring lagi juga boleh banget Ini disini aku juga tambahkan pasta pandan dan sedikit pewarna hijau pandan Biar warnanya makin hijau Nah ini kita aduk terus ya guys Sambil dimasak dengan api sedang Nah dia akan mengental kayak gini Kalau udah meletup-meletup kayak gini Apinya boleh dimatikan Dan selagi masih panas Ini harus segera diproses ya Ini udah meletup-letup Langsung aja ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag Kayak gini ya Ini diproses waktu masih panas ya guys Biar dia itu gak menjadi jelly duluan Nah ini ujungnya langsung aja kita gunting Dan kita semprotkan di atas air es kayak gini Itu gampang banget ya Dia itu langsung membentuk jadi cendol gitu guys Turunnya di bawah sana Tuh liat Mudah banget Gak pakai cetakan Gak pakai alat-alat yang mahal Atau apa ya Cukup seperti ini aja Pakai plastik segitiga Kalau gak ada plastik segitiga Kalian juga pakai plastik biasa Boleh aja ya Nah ini udah selesai Jadinya satu mangkuk besar kayak gini Dan cendolnya juga cantik-cantik banget hasilnya ya Kayak gini Dan ini modanya juga murce banget ya guys Dari 7 sendok makan tepung beras Udah jadi segini banyak loh cendolnya Jadi kita bisa jual murah dong Nah sekarang kita akan bikin air gulanya Kita potong-potong gula merah Disini aku pakai sebanyak 250 gram ya Kita iris-iris kayak gini Biar mudah larut Ini dari kulkas guys Jadi agak keras gitu Nah lanjut ini kita masukkan ke dalam saucepan kayak gini Dan kita tambahkan air sekitar 300-400 ml ya Nah ini kita masak aja kayak gini Dan biar dia itu makin kental gitu Biasanya aku tambahkan gula pasir sebanyak 3-5 sendok makan Tergantung selera ya Nah ini kita masak sambil diaduk-aduk kayak gini Sampai gula merahnya itu benar-benar larut dan mendidih Nah kalau udah mendidih kayak gini Boleh kita matikan kompornya Dan ini kita sisihkan dulu Harus disaring dulu ya Biar bersih ya Dan lanjut kita akan bikin kuah santannya Disini aku pakai 3 bungkus Yang ukuran 65 gram Boleh pakai merek apa aja Kemudian tambahkan air sebanyak 600-700 ml Dan disini juga aku tambahkan sejumbut garam Nah ini tinggal dimasak aja sambil diaduk-aduk Biar dia itu santannya enggak pecah ya guys Sampai dia mendidih Nah kalau udah mendidih kayak gini Boleh diangkat Dan udah ini tinggal kita sajikan aja ya Ditunggu sampai dingin lebih bagus Ini udah siap semua Cendol sama kuah dan air guanya udah siap Kalau mau dijiwal boleh banget Ditaruh dalam botol-botol kayak gini Ini aku memakai botol ukuran 350 ml ya Nah jadinya itu 5 botol Ini bisa dijual Kalau kalian mau bisa dijual antara 10.000 atau 12.000 gitu Untungnya udah banyak guys Dijamin ini rasanya super enak banget ya Ini kayak gini Nah pengemasannya kayak gini Ini sudah siap di packing Dan ini sudah siap jual Tuh tampilannya cantik Enggak kalahkan sama punya cimehong Dan dicamin rasanya juga enggak bakalan kalah Dan untuk sisanya Ini masih ada sisa Bakalan laris manis Rasanya enak banget Cendolnya itu juga enak Dan ini cendolnya itu tahan lama ya Siapa nih yang mau coba jualan cendol murja ala maknur Sampai jumpa di video selanjutnya